Pertanian organik seluas sepertiga hektare yang dikelola kelompok Tani Sukamaju, Kambitin, Kecamatan Tanjung, bersama dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri. Di lahan ini berbagai sayuran ditanam secara alami tanpa menggunakan kimia sintetis. Salah seorang petani organik, Gatot Suwarno, mengaku hasil pertanian organik memang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pertanian berbahan kimia. Namun pesticida berbahan alami justru lebih mudah didapatkan dari sekitar, seperti pemanfaatan umbi gadung dan tembakau. Selain itu untuk menyuburkan tanah, petani biasanya menggunakan pupuk kandang dari urin sapi bercampur sisa bonggol pisang. Dengan cara ini petani dapat menghemat biaya produksi hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan kimia. Lebih biaya lebih ringan, karena pupuk kita bisa bikin sendiri, pesticida untuk pencegahan, hama dan penyakit kita bisa bikin sendiri. Semuanya sudah tidak ketergantungan dari pupuk pabrikan. Semua sudah saya kerjakan, bikin komposting, triko kompost, semua sudah bikin sendiri. Berarti memang hemat biaya ya? Memen hemat 50%. Sementara Dinas Pertanian Tabalong juga memiliki beberapa program untuk mendukung pengembangan pertanian organik tersebut. Di antaranya penyediaan sarana-prasarana menampung hasil pertanian organik di Tabalong. Kami sudah mencoba merancang juga nanti yang pertama kita melakukan pemasar melalui pasar petani. Yang kedua kita akan mengadakan gelar teknologi nanti yang ikonnya adalah pertanian organik. Sehingga nantinya ini secara luas akan diketahui oleh masyarakat dan penghargaan terhadap bagaimana hasil-hasil dari pertanian organik ini bisa dihargai lebih bagus. Johan menambahkan Dinas Pertanian juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk turut membeli hasil pertanian organik Tabalong. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.